Gejala covidnya, dari mulai imun menurun, penapasan terganggu, mulai macam-macam lah segala gejala covid yang anda lebih tahu di dalamnya, saya cari dalam narasi hadis-hadis Nabi, dan Masya Allah, Alhamdulillah, ditemukanlah satu herbal, saya sebut herbal, yang mencakup semua gejala tadi. Dan itu, dunia internasional pun belum masuk ke situ. Belum ada kesadaran itu gitu. Saya cek kemudian, di Indonesia gak ditemukan materinya. Ini hanya ada di dua tempat di dunia. Dan zaman Nabi sudah dipraktekan. Ada gejala-gejala yang serupa, pernah ditangani Nabi, dengan pendekatan yang bisa diminum, bisa dimasukkan, teteskan ke hidung, bisa diasap gitu. Itu ternyata saya cek, di masuk jurnal. Prof sekali. Ini materinya udah ada di jurnal. Jurnal-jurnal ilmiah internasional. Ini ada beberapa jurnal nih, yang sudah ada. Tapi saya mohon maaf, saya belum bisa zoom ya. Maksudnya, nanti saya bikin statement di akhir. Ini sudah ada zoom internasionalnya. Ini sudah tahu ternyata hasil-hasil ini. Herbal ini, tapi belum ada kesadaran bahwa ini bisa mengatasi persoalan yang tengah kita hadapi saat ini. Di pandemi COVID. Saya keluarkan itu, saya lacak hadisnya. Dari sejak 18 Maret, saya usahakan, saya dapatkan dari sahabat kami, karena ini hanya dapatkan di dua tempat di dunia. Di Himalaya, dengan di Saudi bagian timur. Ini ada. Saya minta kemudian, dan itu Alhamdulillah ada. Saya coba kan, kita treatment beberapa teman-teman yang isolasi mandiri ya. Karena di rumah sakit kan tidak mungkin karena ada protokol kesehatan. Tapi menariknya, kalau ada izin dari keluarga untuk pendingan pribadi, boleh jadi pendamping suplemen. Kami 6 bulan, coba ujikan itu. Sampai dengan sekarang, rekornya 100%. Ternyata 3 hari. Paling lama. Yang terkaya dengan COVID ini, saya tidak mengatakan obat ya. Kalau enggak, besok nanti saya diundang. Jadi, saya katakan ini ada pendampingan prophetic healing. Kemudian, saya sempat share juga Zoom dengan beberapa sembilan direktur rumah sakit. Kita berikan bantuan juga. Itu, dengan skala yang sangat terbatas. Dan menariknya, saya coba pesan itu. Satu kali lewat online. Ya, ingin tahu gitu kan. Ada dilacak. Ini sudah di produk internasional. Tapi, dengan arah pengobatan tertentu. Bukan ke COVID. Ya, bukan gejala-gejala ini. Dan belum tahu kalau ternyata itu bisa untuk gejala yang dimaksudkan. Jadi, kalau kita pesan pun ada. Cuma kualitasnya belum tentu sama. Karena ada 15 spesiesnya. 15 spesies. Nah, saya coba pesan. Ya, saya minta staff saya pesan. Coba saya pengen tahu. Nyampe enggak ke kita barangnya. Taukah Anda apa yang terjadi? Begitu saya pesannya lewat ke Himalaya. Ternyata barang yang datang ke kami harus masuk dulu ke China. Dan ketika saya terima di Indonesia. Adresnya, alamatnya dari Wuhan. Anda bisa bayangkah? Bagaimana bisa kontrol terhadap itu pun ada mulai ada kesadaran. Dan di beberapa tempat sekarang mulai ada kesadaran untuk itu. Saya sudah menyampaikan kepada relasi terkait teman-teman. Saya katakan begini. Sampai ke negara pun. Jika negara membutuhkan ini dan benar. Ya, silahkan uji. Rekomendasi kami siapapun yang ingin menguji. Dari pihak manapun. Silahkan uji. Uji di lab. Kalau betul terbukti ada manfaatnya, saya serahkan sepenuhnya untuk negara. Saya tidak akan mengambil apapun dari ini dengan kecintaan kami kepada Indonesia. Hanya saya ingin satu saja. Sebutkan referensinya bahwa ini dari hadith Nabi. Itu saja. Jadi, saya juga challenge teman-teman yang di UNHAS. Nanti boleh timnya main ke sini. Anda boleh analisis. Saya serahkan nanti jurnal-jurnalnya, dipelajari, dan sebagainya. Hadith-hadithnya. Tapi infonya, Sami sudah 6 bulan melakukan treatment dengan pendekatan probiotic healing ini. Dan hatinya 100% sampai dengan hari ini. Alhamdulillah. Termasuk kemarin yang di media-media yang diinfokan kolega-kolega, pejabat-pejabat. Ada yang kami support itu. Dan mereka nginfokan juga. Sangat luar biasa. Ini bisa juga untuk diabetes. Bisa. Kemudian kemarin ada yang kompleks antar diabetes dengan liver. Ya, medis. Belum ada pengaruh. Mungkin belum cocok saja. Mohon izin. Lalu, coba kami support dengan itu. Dia selesaikan medisnya. Dia tidak minum dulu. Dia konsumsi itu. Kami berikan. Karena ini hanya 2 pekan. Hanya boleh dikonsumsi dalam 2 pekan. Kemudian selesai. 1 pekan baru nyambung kembali. Apa yang terjadi? Hanya dalam 3 hari. Terjadi pemulihan yang sangat luar biasa. Dia sudah bisa ke masjid. Sudah beraktifitas. Dia sudah normal kembali. Saya ingin katakan begini. Betapa ini rahmat untuk kita dalam aspek bawah malah. Kita bisa terbuka. Bangsa kita bisa lebih kreatif. Bikin APD. Bikin peluang. Bikin macam-macam. Semua sifat makro dalam bernegara itu bisa kita dudukan di sini. Dari segi ekonomi apa sih yang bisa kita ambil manfaat dari sini? Jangan dikeluhkan semua. Dari segi ibadah sudah selesai tadi. Dari segi kehidupan sosial seperti apa? Ada banyak hikmah yang bisa kita gali. Silaturahim. Penguatan di keluarga. Penguatan di kampus dan sebagainya. Dan tentunya teraplikasikan diri-liri kebangsaan dengan diri yang lebih luas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sebagai urayan dengan basic tadi apa yang diminta. Saya pikir Bapak Ibu lebih memahami apa yang saya sampaikan. Dan saya banyak belajar dari Bapak Ibu sekalian. Ini hanya share saja apa yang saya temukan. Boleh jadi Anda menemukan yang lebih baik dari apa yang pernah saya risetkan.